Bismillah, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua kali ini kita mengupas digital marketing di chapter 4 tentang digital economy jadi ada shifting beberapa banyak perubahan-perubahan dari traditionally to digital itu yang tentu destruktif teknologi teknologi digital itu yang memperandakan dan memberikan resetting of battle dari perusahaan-perusahaan dalam industri itu yang memang mengalami perubahan, bagaimana caranya untuk men-shifting dan pada digital marketing 4.0 disini punya Kotler, Hermawan Kertajaya dan Iwan Setiawan, itu bagaimana mengkombinasikan antara offline dengan online, banyak perusahaan besar yang sudah memanfaatkan betul resourcenya untuk going to online, tapi dia tidak meninggalkan offline-nya, nah bagaimana dengan perusahaan startup yang secara newly dia baru dan dia tidak memiliki aset untuk misalnya dalam skala yang besar dalam aset-aset yang dalam bentuk offline-nya tapi memiliki platform, memiliki apa namanya bentuk pelayanan terhadap customer misalnya yang lebih lebih baru dan memberikan unique selling point kepada customer disamping juga ada value added bagi customer yang selama ini belum dapat sebagai contoh misalnya untuk black circle itu ban yang punya blackcircle.com itu bagaimana dia mengintegrasikan seluruh supplier 15 ribu supplier misalnya dalam suatu negara untuk suatu ban dan dia memberikan informasi yang lebih ban murah ban lebih tahan lama lebih berkualiti kepada customer dan mudah bagi customer karena dalam one click saja dia tahu mana ban yang sesuai dengan keinginannya kalau dilihat dari innovation itu menjadi peran penting innovation entrepreneur nah digital innovation itu artinya inovasi dalam digital itu bagaimana membuat suatu negara menjadi lebih makmur kemudian menjadi negara yang lebih maju kemudian McKinsey memberikan innovation list daftar-daftar inovasi produk apa saja itu yang sangat berpengaruh terhadap most significant terhadap ekonomi yaitu ada mobile internet atau hp otomatisasi di dunia kerja itu penting internet of things nanti misalnya di smart city smart state smart county misalnya kemudian cloud technology advanced robotic dan 3D printing nah ini kalau kita memiliki skill dalam bidang ini saya pikir ini nanti menjadi punya peran yang sangat besar terhadap ekonomi sehingga seharusnya kita harus memulai start to the end memahami atau memiliki skill di internet of things misalnya automatization AI automatization intelligence kemudian cloud technology advanced robotic atau 3D printing teknologi-teknologi tersebut tentu memberikan sektor ekonomi perubahan dari sektor berbagai sektor ekonomi bentuk retail misalnya e-commerce kaitannya dengan retail mall kemudian toko-toko itu kan sudah dalam bentuk e-commerce Bukalapak Tokopedia Shopify kemudian transportation automatisasi vehicle nantinya sudah di launching di beberapa daerah di beberapa negara bagian di US misalnya untuk google yang driverless driverless itu driver itu sopirless itu leso sopir leso bukan jadi no sopir no driver kemudian education ini nanti kita lihat dengan open online course yang sangat luar biasa ada udemy ada course course itu yang bisa kita lihat di internet sekarang yang menawarkan beragam sertifikasi secara internasional dan memberikan kompetensi yang sangat improving significantly jadi sangat meningkatkan pemahaman knowledge kita terhadap satu hal misalnya ketertarikan segala macam disitu ada dalam bentuk apapun misalnya fisik matematik kemudian ekonomik management kemudian science full science semuanya tersedia disitu ada udemy ada coursera dan lain sebagainya kemudian untuk health itu ada electronic record dan personalized medicine tentu disitu bagaimana penggunaan IT yang berbahasa ekonomik untuk record kemudian membantu terhadap di bidang health kemudian social network nah ini dia yang sangat masif beragam penggunaannya dan informasi yang sangat banyak terkumpul dalam bentuk big data nah bagaimana menggunakan big data itu untuk kepentingan perusahaan misalnya tanpa harus melakukan riset sebelumnya dengan memfilter mensorter dari data yang ada itu yang ragam data itu yang sebelumnya useless menjadi useful karena memiliki meaningful data yang sebelumnya belum pernah ada dalam sejarah itu bagaimana dalam mengumpulkan big data data yang sangat luar biasa masif saya ambil contoh data dari whatsapp WA dalam perhariannya berapa billion data nah pemanfaatan big data itu menjadi sangat signifikan sekali dan sangat luar biasa untuk bagi perusahaan misalnya dalam berkompetisi kemudian yang pertama adalah segmentasi dan targeting customer community information nah ini ada perubahan tentang segmentasi gimana kalau segmentasi secara tradisional sebelumnya itu dan kalau kita lihat marketing itu mulainya dengan segmentation STP STP itu oh bukan ya oleh STP segmenting targeting berpositioning jadi segmentasi itu adalah dalam awal untuk marketing memulainya untuk marketingnya tapi secara tradisional mereka membagi menjadi geografik berdasarkan daerah demografik berdasarkan usia dan lain sebagainya fisikografik kemudian behavior berdasarkan perilaku sebelumnya namun sebelum akhirnya dengan adanya digital era ini ada perubahan yang signifikan terhadap segmentasi yang kita berdasarkan di atas kemudian setelah segmentasi biasanya diikuti dengan targeting bagaimana perusahaan itu memilih satu atau dua satu atau lebih dari segmentasi itu yang sesuai untuk target untuk produknya yang disesuaikan dengan brandnya sehingga disebut dengan menjadi salah satu dasar untuk brand strategi disini nah biasanya segmentasi dan targeting itu adalah dalam hubungan yang vertikal bagaimana perusahaan itu membom-bandir customer dengan beragam promosi kemudian itu keputusan yang sepihak dari pihak perusahaan untuk memberikan mind share gitu memberikan information memberikan mind share bahwa nantinya bahwa ada produk yang memiliki kelebihan ini, ini, ini memiliki keunggulan ini, ini, ini dan lain sebagainya itu secara tradisional yang sebelum era digital nah dengan adanya era digital itu sendiri bagaimana customer itu merasa terganggu dan merasa apa di annoying dengan pesan-pesan yang terlalu banyak dari perusahaan kenapa? karena kita lihat kalau kita lihat ada pergeseran bahwa segmentasi adalah community community adalah segmentasi di digital jadi komunitas-komunitas itu dalam grup WA di apa namanya grup di Facebook Twitter dan lain sebagainya itu mereka memiliki masif informasi dan membuat customer itu menjadi lebih pinter sehingga mereka memiliki power bagaimana untuk memilih dan mensortir dan mana misalnya yang dari perusahaan ini yang relevan atau mana yang tidak relevan dan dia menolak misalnya beragam informasi yang ada dari perusahaan sehingga perusahaan itu sendiri harus merubah yang sebelumnya itu dalam hubungan vertikal nah sekarang dalam hubungan horizontal relationship dengan customer kalau secara tradisional kita brand kepada brand brand itu adalah kumpulan dari gambar atau image atau nama kemudian logo ada tagline misalnya beli yang ori jadi ID kemudian macam-macam gitu ya kemudian bagaimana dia membuat brand ini atau produknya itu berbeda dibandingkan kompetitornya nah itu fungsi dari brand itu sendiri secara tradisional namun secara digital karena banyaknya informasi kemudian dari dari beragam informasi yang sangat masif big data kemudian customer sendiri mampu untuk memberikan evaluasi dan menilai dari beragam brand itu sendiri brand yang promise lebih transparan artinya artinya disini bagaimana pihak perusahaan itu lebih sesuai dan lebih bekerjasama dengan customer-nya kemudian janganlah membuat sesuatu janji-janji yang misalnya tidak mampu untuk perusahaan penuhin karena tentu itu berdampak feedback yang negatif advokasi atau feedback yang jelek terhadap terhadap produk itu sendiri kemudian teknologi digital itu destruktif teknologi itu tentu membuat PLC-nya menjadi lebih pendek kalau misalnya dulu untuk mobil itu untuk ganti new misalnya merek misalnya Avanza dan sebagainya mungkin butuh puluhan tahun dan sekarang lebih pendek dan sampai 5 tahun 2 tahun sudah new lagi kemudian trendnya itu yang berubah sangat cepat kemudian tentu membuat bagaimana brand itu berubah dalam situasi yang cepat itu untuk mengimbangin perubahan-perubahan dari trend dari kemudian PLC kemudian dari apa namanya dari mungkin yang customer inginkan itu selalu cepat perubahannya dibandingkan yang sebelumnya nah ini yang perlu untuk dipahamin kemudian selanjutnya nanti pada video berikutnya makasih kemudian